Dua kapal feri di Pelabuhan Merak bertabrakan. Diduga kapten kapal hilang kendali karena gelombang tinggi dan cuaca yang buruk. Akibat insiden ini, kedua kapal rusak. PT ASDP Jabang Merak mengimbau agar seluruh pihak mewaspadai cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Pasti ada info cuaca dari BMKG. Ya, info cuaca dari BMKG dan selalu kita dapat dari BMKG. Kondisi kecepatan angin, gelombang tinggi, arus. Nah itu, apa namanya, pasti ada informasi cuaca dari BMKG. Meski cuaca buruk, pelayanan jasa angkut penyeberangan Merak Bangkahuni masih berjalan normal. Tim Liputan Ainews melaporkan.